Halo semuanya, jadi sekarang Aura lagi di tempat wisata, Gurok meranti di Badaw, eh dimana? Iya di Badaw, ini Aura udah sampe, jadi orang mancingnya ini bareng Tila, Ayah, masak warga lah bubuknya Kita bawa mobil kesini karena disini juga bisa masuk mobil Ini ada tempat baru di Badaw Spot hampal lah Spot hampala, jadi kita mau coba mancing hampala disini Nanti kita lihat gimana sih, ada nggak hampalanya disini ya, kita cek dulu, yuk Jangan lama-lama, hari ini orang pake seperti jaya salah, Roster Light Black Edition Realnya Flexis Light 1000 dan PE Gajiri 8X Yuk, kita lewat sini Kumpan apa Mino? Hari ini mau coba pake Mino yang kecil aja Tadi udah coba lempar, dimakan dari ikan kasir Ikan apa sih? Ikan mana? Kayak belang-belang hitam putih Kalau disini namanya ikan ban Ikan belang baju Ikan belang baju juga tadi? Iya, kayak ikan belang baju gitu Yuk, langsung aja kita cari hampalannya, let's go! Kita masuk ke spotnya Dapat hutan hutan Ui, ui, ui Ui, curam Curam ke bawah Ui, ui, ui Wih, keren Oh, dari sini Jadi ya, terpresent Kep! 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 embaixo Kep! Kep! Yang request cari ikan hampala Bukannya gak mau Tapi ya Sebagai pemacing hampala Pasti udah pada tau gimana rasanya Makin hampala Kita dari atas tadi Nyusurin aliran air Buat menuju ke bawah Ini udah sekitar berapa menit kita jalan Belum tentu dapat ikannya Belum tentu ketemu spotnya Jadi yang nyuruh-nyuruh Macing hampala Suruh-suruh foto sama ikan hampala Kita aku beli aja Sabar ya Karena butuh perjuangan banget Untuk dapat ikan hampala Ini sekarang kita lagi jalan Terus lagi Bicari spot Let's go Tiivi Tiivi Kiosi especialmente To' Tiivi moon nge- selamat menikmati selamat menikmati semuanya jadi kita cuma bisa stuck sampai sini aja karena kita makin jauh jalan makin kecil alirannya terus disana tadi busuh udah ninjau katanya sama jadi kita gak bisa kesana dan hari juga udah mulai terhujan jadi kita nanti kesana aja kita coba buat berenang saja yuk kita jalan ke atas let's go cuku rukuk gak tau jalan di mana jalan busuh yang tau ini pohonnya bagus kita dapat buah apa berang berangan buah berangan nih walaupun pertama kali lihat ini kayak teksturnya tajam gitu sih ada duri-durinya gitu dalamnya kayak apa mas? dalamnya kayak kacang gitu deh masanya kayak kacang tapi dia ada kulit keras pengolahannya? direbus aja direbus aja direbus kalau gak direbus di apa sih itu namun disangrai disangrai kalau gak direbus disangrai nah itu bijinya nah itu kayak gini dalamnya kayak kacang oke kayak aku walnut gitu eh hazelnut enak dimakan kacangnya tinggi juga ya setelah menyusuri apa namanya aliran air sampai ke bawah tapi tadi semak gak bisa mancing jadi akhirnya naik lagi dan hari ini boncos ceritanya jadi ya itu aja terima kasih semuanya sudah nonton jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe jangan lupa juga untuk follow instagram Aura Kowita tiktok Aura Kowita dan juga post-tiktok Aura Kowita untuk kelengkapan produk bisa langsung aja check di The Kitchen Box daaaah